Terima kasih kepada sosmed yang ngasih fitur untuk hide post Oh itu bener 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 Wow gue inget banget dimasa-masa itu gue nge-hide banyak banget orang Oh gitu Hai kawan-kawan balik lagi di konten Oh gitu Kenalin nama gue Din Gue Rey Gue Jelia Nama aku Raka Gue Bimo Dan gue Santi Hari ini kita mau ngebahas sesuatu Nisa Hari ini kita mau ngebahas tentang quarter life krisis Nisa Wah selalu ini Kamu tuh udah ngelewatin fase itu belum sih Kayaknya aku masih ya Oh masih Oke Masih berproses Masih berproses lama dong nih Lama Wah kayaknya berat nih Man Berat-berat Waduh kayaknya langsung kita sharing kan ya Oke Yuk Yang pertama apa yang belakang akan dibuji modal dari besoknya apa? Ya itu karir pertama Jadi kayak Biasa cowok tuh pasti kira karir Betul sekali Karena Perlu menabung ya Betul betul Beli rumah Beli mobil Mungkin Merasa Pride juga Iya sih mungkin itu salah satu apa ya Ya nature nya cowok kali ya Iya betul betul Kalo dia udah punya rumah Iya betul Punya mobil Punya karir yang baik Nah Udah jadi cowok deh tuh Oh gitu Berarti Apa istilahnya kayak value nya disitu ya Iya mungkin begini itu Apalagi kalo misalnya malem-malem tuh nge scroll sosmed gitu kan Explore sekarang kan pada nikah semua tuh ya Jadi kayak Gue kapan gitu kan ya Yang paling bikin galau tuh sebenernya kondisi mental aku Wah Ini lagi banyak dibahas banget nih Iya Mental help kan Iya betul Karena Karena ada satu masalah gitu di masa lalu Oke Dan itu bikin Aku punya Unstable mood Dan aku gak bisa kontrol itu Ada saat dimana gue mikir Apakah pekerjaan gue sekarang itu Bener-bener mimpi gue Apa yang mau gue lakukan Karena Ada Mimpi Ada realita gitu kan Wah Seru ya Gimana kan Ada malem-malem dimana gue mikir Sebetulnya masih ada hal lain yang pengen gue lakuin gitu Yang sosmed tuh malah bikin rilis gitu kayak Oke gue lupa nih sama-sama gue Yang sosmed Atau malah kayak Aduh Sosmed kalo di dunia-dunia Iya si Kalo Aku ya Scroll sosmed kebanyakan sih Kayanya Justru bakalan Kayak Compare gitu loh Kayak Membandingkan gitu Nah Sebenernya Sosmed itu Tergantung Kita lagi follow siapa Oke 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 Nah Terimakasih kepada sosmed yang Ngasih fitur untuk Hide post Oh itu bener-bener Bener-bener Wow Gue inget banget Di masa-masa itu gue nge-hide banyak banget orang Kalo gue sih nggak ya Lebih Sosmed ya sebagai ini aja Sarana buat Patokan gitu loh Bukan lebih Gak bikin gue down Cuma kayak Termotivasi Terus buka wawasan aja Oh orang-orang tuh gini Mungkin gue juga bisa ya mereka begini Caranya gimana sih gitu Mungkin kalo gue ya di media sosial tuh lebih ke Ya buat refreshing aja gitu Nah karena sebab itu Jadi gue Ada beberapa Mohon naap ya Aduh Ada apa nih Ada apa nih Ada orang-orang Ataupun Akun-akun yang gue memilih untuk tidak follow Dan Nge-hide Storynya gitu ya Karena Memang beberapa kali ngeliat Gue jadi apa ya Membandingkan diri gue sama dia gitu Karena ini menurut pandangan aku sendiri ya Iya Karena orang-orang di sosmed tuh sebenernya kayak haus validasi gitu Nah Haus validasi dan eksistensi gak sih? Iya Lu pengen diakuin sebagai akunnya gitu gak? Terus pengen viral Betul Coba cerita soal kedalaman kalian masing-masing Nah Apa sih yang kalian lakukan buat mengatasi perasaan itu Dan Pernah gak sih kayak ngambil lampah ekstrim? Kalo gue Karena gue orangnya Suka ngomong ya Jadi gue memilih untuk curhat sih Cerita Kalo misalkan kayak Unstable mood itu tadi Ada pelarian-pelarian sebelum aku ke psikiater Oke Itu ada pelarian-pelarian yang sebenernya gak baik gitu Oh Kayak Kayak aku tuh sempet Kayak ada pelampiasan lain gitu ya Iya Kayak aku sempet-sempet self-harm gitu Wow Untuk gue sih ya langkah ekstrim Sebetulnya enggak sih Karena pada akhirnya gue kayak Realistis lagi gitu sih Kayak maksudnya Gimana saatnya gue survive dulu aja nih Sekarang gitu Jadi kayak Kegalauan-kegalauan kayak gitu Biasanya gue kayak Yaudah Ditaruh di belakang aja Ditaruh di belakang Gue tipenya malah yang bisa berdiam diri gitu Oh introvert ya? Nah sekarang gue orangnya introvert gitu Jadi misalnya gue berdiam diri di kamar Misalnya Dengerin lagu yang Agak sedih Gitu Tapi aku self-harmnya gak yang Nyelet gitu ya Aku berupa Kayak cakar gitu sih Dan itu Kayak setelah itu Gak ada yang liat Gak ada yang tau Gak ada yang tau Karena aku Itu kamu lakuin dirumah? Dirumah Gue pernah Mungkin semingguan Atau Dua minggu Gak buka-buka Sosmed pak Gue pernah nih sampe uninstall Sosmed Iya Mungkin gue Itu udah sampe bener-bener Aku bangga banget Aku bisa dibilang Udah Udah dua bulanan Aku udah gak pernah self-harm lagi gitu loh Karena aku udah punya pelarian yang lebih positif Kayak contohnya Apa Kayak nyanyi Nyanyi tapi aku sampe yang teriak-teriak banget Kayak gitu sih Itu terparahnya aku Kayak gitu Itu buat menyalurkan emosi kamu juga ya Betul Kalau menurut gue Lebih dominan cewek Atau cowok sih Kalau Ngalamin fase quarter life crisis itu Menurut gue Cewek sih Karena Karena apa tuh Apakah circle gue Atau Gatau ya Tapi gue ngeliatnya tuh Lebih banyak cewek sih Yang Galau-galau gitu Atau mungkin karena cewek lebih sensitif Kak Aku lebih kasiannya sama cowok Karena Oke Kasian ya jatuhnya Karena Mereka gak bisa Gak bisa itu Gak bisa express Feelingnya mereka Di depan umum Iya Bener sih Kayak tadi aku bilang Aduh sebenarnya harusnya nangis nih Tapi kayak Ya masa laki-laki nangis sih Nah Kayak gitu Sementara kalo Kalo perempuan kan kayak Ya udah gitu kan Nangis nangis aja Kayaknya kita sama-sama aja ya Iya Iya Kalo di pikir-pikir Sebenernya itu faktornya apa ya? Tentu faktor dari quarter life crisis itu sendiri Kayaknya dari circle-nya ya Jadi Iya Bisa jadi Kayak yang menurut gue Semua orang tuh bisa ngerasain Quarter life crisis Ketika berada di circle yang kompetitif gitu Wih kompetitif Makanya jadi kalo menurut gue Kayaknya sama aja deh Thank you kawan-kawan udah nonton Oh gitu Kali ini Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share ke sebanyak mungkin temen kamu Dadah